Jadi, Indonesia itu sebenarnya merupakan negeri mega biodiversitas mikroorganisme. Ingat, bahwasannya mikroorganisme hanya akan bertahan dan berkembang biak pada tempat atau lokasi yang sesuai dengan karakter mereka. Dan karakter yang paling sesuai untuk di muka bumi ini adalah Indonesia. Itulah sebabnya Namru memilih Indonesia sebagai pusat penelitian ketika meriode tahun-tahun terdahulu, tahun-tahun sebelumnya. Cuma sayangnya memang para pakar, tanda kutip di Indonesia yang dianggap sebagai pakar, kemampuan mereka jauh daripada apa yang diharapkan dari seorang pakar. Sehingga mereka saat ini hanya mampu mengisolat sekitar 8.000 mikroorganisme yang ada. Padahal terdapat jutaan jenis mikroorganisme di Indonesia yang mana Indonesia merupakan, saya katakan tadi, mega biodiversitas lokasi atau tempat mega biodiversitas bagi berbagai macam mikroorganisme. Sebenarnya pakar-pakar ini harus malu karena mereka tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Kerjaan mereka sedikit, cuma pada sesi tanya-jawab, sesi penjabaran seolah-olah mereka pakar padahal mereka dongong. Jadi saya tekankan sekali lagi, Indonesia adalah mega biodiversitas bagi segenap mikroorganisme. Dan saya sangat memahami mikroorganisme apa saja yang ada di Indonesia. Dan saya bisa memanfaatkan mikroorganisme itu. Baik untuk tujuan-tujuan memakmurkan masyarakat atau membuat masyarakat celaka. Hai hai! Baik untuk tujuan-tujuan memakmurkan masyarakat.